Halo teman-teman, adakah di sini yang sedang mencari pekerjaan? Bingung gimana caranya buat surat lamaran? Simak video berikut ini. Nah, ketika kalian sedang mencari pekerjaan, tentu saja perlu kalian buat adalah surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja ini merupakan poin penting yang menentukan apakah kalian akan diterima kerja atau tidak. Umumnya, cara menulis surat lamaran kerja untuk diajukan kemanapun sama saja isinya, baik secara online ataupun offline. Namun, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Oleh karena itu, yuk langsung saja simak poin-poinnya. Ini dia langkah-langkah membuat surat lamaran kerja. Tuliskan poin-poin berikut secara berurutan. Pertama, tempat dan tanggal penulisan surat. Kemudian, kepada yang terhormat, nama orang beserta gelar dan jabatannya. Kemudian, yang ketiga, alamat lengkap perusahaan. Nah, kemudian, yang keempat, ada salam pembuka. Nah, setelah salam pembuka, ada kata pengantar. Nah, di dalam kata pengantar ini, teman-teman perlu menuliskan di mana teman-teman mendapatkan informasi lowongan kerja. Nah, setelah itu, lanjutkan ke poin ke-6, yakni penulisan biodata pribadi. Nah, jangan lupa, teman-teman juga mencantumkan nomor HP, teman-teman. Biar nanti, ketika teman-teman lolos ke fase berikutnya, bisa dihubungi dengan mudah. Nah, selanjutnya, kalian cantumkan juga pengalaman kerja kalian. Dan kemampuan kalian itu kuatnya di mana. Terakhir, kalian masukkan penutup. Tulislah bahwa kalian memiliki keinginan yang besar agar dapat diterima di penulisan tersebut. Jangan lupa mengucapkan terima kasih. Kemudian, lampirkan surat lamaran kerja tersebut dengan pasfoto terbaru, fotokopi KTP, daftar ribayat hidup, fotokopi jasa, kemudian ada juga fotokopi sertifikat pelatihan. Jadi, itulah teman-teman poin-poin mengenai isi surat lamaran. Semoga beruntung. See you on next video. Sub indo by broth3rmax